Wajahmu yang begitu cantik Sangatlah membesona Sangatlah keremauan Engkau lah Belita dalam hidup Berjumpa lagi dengan my channel Tentunya Buat semuanya Semoga sehat selalu Dan diberikan kemudahan Depan kamu ya Dan Tentunya Aja boros-boros Ya Gue yang menonton Boros-boros ya Mubah Yembok Rika-reka Barak boros Gue kenang Wotuku Apa kenang Gue kayu me Gue bojo ya guys Gue bojo Gue bojo loro Kenang Gue usah Tentunya ya Jangan suka Huda-huda Nang Nang Rantuan ya guys Karena Apa Terikat Nang kontrak Yara Bukannya Berlama-lama Di Negeri orang ya Waktu Kamu Jangan dibuang Siah-siah Begitu Nah Kayak gue ya Kowe Mender Duit-duit Ditabung Bersenang-senang Nang rumah Kayak gue Misalnya Kurangi Dolan-dolan Kurangi Shopping Kurangi Singora Tentu Kebutuhan Kebutuhan Yang tidak berguna Nah Berinvestasi Bro Biar Kamu Bisa Maju Di Masa depan Atau Di rumah Laya Di rumah Majul Maning Melu Ngogari Nguli Maning Ya Kesel Bro Duitnya Nontong Bro Ya Mumet Nang Buri Beli Lah Itu Apa Sawah Apa Pekaran Atau Investasi Rumah Ya Apa Investasi Ya Yang strategis Itulah Ya Kalau Udah Balik Usaha Misalkan Ya Usaha Pertanakan Pertanakan Kebola Masapi Ya Misal Kalau Yang bagus Itu Dari Yang mulai Kecil Ya Misalkan Kita Beli Anakan Ya Itu Harga Masih Murah Ya Dalam Jangka Dua Tahun Atau Tiga Tahun Kan Sudah Besar Sudah Gede Gede Nah Dari Itu Kita Bisa Meraut Keuntungan Ya Daripada Pelihara Yang Besar Nanti Jualnya Sendet Apa Susah Itu Tidak Berguna Ya Gumbang Waktu Kalau Itu Sapi Kan Satu Tahun Itu Satu Kali Ya Kalau Satu Tahun Enggak Beranak Kita Sudah Ruki Ruki Tenaga Dan Ruki Ngarit Guys Itu Kalau Satu Ya Guys Tapi Kalau Kita Mempunyai Misal Ada Sepuluh Kecilan Pakalannya Atau Dua Tiga Kita Kita Bisa Merawat Keuntungan Dengan Cepat Ya Karena Satu Tahun Sudah Besar Dan Disitulah Kita Punyai Strategi Dalam Peternakan Peternakan Ya Guys Apa Peternakan Kita Berternak Misalkan Peternak Itik Ya Kamu Beli Itik Yang Besar Satu Itu Sekitar Mungkin Lah 70.000 Yang Sudah Produksi Ya Nah Kalau Kamu Punya Modal Yang Kecil Lebih Baik Kamu Beli Yang Meri Atau Yang Kecil Kecil Anak Anak Selah Ya Kan Lebih Dapat Banyak Tapi Kita Harus Merawat Ya Dengan Bagus Atau Bikin Itu Ya Dari Telur Kita Tetaskan Ya Itu Lebih Bagus Selalih Keuntungannya Lebih Banyak Misalkan Kita Beli Telur Satu Satu Ribu Dua Ratus Ya Nah Kita Tetaskan Dengan Alat Tetas Ya Satu Ekor Kalau Sudah Menetas Itu Kan Sudah 8.000 Sekitar Ya 6.000 8.000 Sekitaran Ya Itu Satu Kan Sudah Keuntungannya Sudah Berkat Lipat Ya Kita Dari Beli Satu Telur Dan Kita Tetaskan Dan Ternyata Kalau Sudah Netas Kita Bisa Jual Antara 7.000 8.000 Satu Ekornya Nah Itu Meraut Keuntungan Dengan Cepat Ya Kalau Mungkin Dalam Peternakan Kita Harus Tahu Cara Ilmunya Gitu Kalau Kamu Belum Tahu Ilmunya Tentang Apa Itu Peternakan Dan Apa Itu Budidaya Kamu Ikut Ikut Aja Misalkan Yang Penting Modal Negat Itu Kita Belum Tahu Strateginya Jadi Kamu Bisa Tergendala Dengan Nanti Ada Penyakit Atau Ada Gendala Tidak Bisa Bertelor Atau Bergendala Sakit Sakit Kamu Tidak Tahu Ilmunya Apakah Sakitnya Dan Kenapa Bisa Terjadi Seperti Ini Nah Itu Kita Harus Menggali Terlebih Dahulu Apakah Ini Bisa Atau Enggak Itu Kalau Kalau Kamu Mampu Ya Bolehlah Berusaha Kan Sekarang Jamannya Kan Tiru Yang penting Ada Modal Gitu Jaman Sekarang Ya guys Kita Tidak Tahu Ilmunya Tapi Ikut Ikut Terjun Dalam Sebuah Usaha Pasti Kita Tidak Tahu Management Dalam Pemasaran Juga Dalam Gimana Ini Perkembangannya Kan Kita Tidak Tahu Ya Itu Motivasi Manusia Itu Berbeda Beda Ya Nah Itu Kita Harus Tetap Berusaha Dan Kalau Di Luar Negeri Itu Jangan Terlalu Boros Boros Ya Berinvestasilah Di rumah Agar Kamu Masa Tuanya Senang Ya guys Karena Kalau Kamu Sudah Punya Investasi Atau Punya Aset Ya Nanti Kalau Kamu Udah Tua Pasti Kamu Udah Enak Lah Ya Ada Harapan Yang Cerah Buat Kamu Gitu Kalau Kalau Kita Ura-Ura Disini Misalkan Di Luar Negeri Atau Di Perantuan Kamu Kamu Ada Masanya Kontrak Ya Guys Karena Kamu Berkontrak Bukan Tidak Berkontrak Kalau Kita Cari Uang Itu Apa Ya Manusia Memang Itu Tidak Ada Yang Namanya Puas Karena Kita Sudah Dapat Ini Maunya Itu Dan Itu Seterusnya Itulah Manusia Tidak Ada Kepuasan Dalam Hati Kita Harus Mengimbanginya Itu Ya Kalau Kita Sudah Punya Itu Apa Ini Tabungan Atau Usaha Kita Bisa Enak Ya Daripada Kerja Sedikit Sedikit Kan Kalau Usaha Misalkan Kecil Kecilan Kamu Laya Bos Ya Kamu Jadi Bos Besar Itu Dalam Usaha Kamu Ya Oke Ya Bro Kita Lanjut Besok Lagi Motivasi Hidup Oke Jangan Lupa Subscribe Di Channel Ini Dan Jangan Lupa Budaya Kan Menonton Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Kasih Terima kasih.